wabarakatuh ya jumpa lagi dengan channel saruban tutorial yang sebelumnya namanya adalah pak di saruban sekarang saya ganti saruban tutorial ya teman teman ya kali ini saya akan memberikan info ya teman teman ya ada menu baru youtube studio di youtube studionya ya cara melihat jam tayang dan melihat subscriber kita dengan mudah yang sebelumnya caranya kan dulu begini ya teman teman ini sebelum ada menu baru tersebut ini yang cara lama begini kalau melihat jam tayang dan subscriber kita itu agak ribet ya ini nih kita harus ke chrome dulu ya kan terus ketik ini youtube youtube dashboard beta ya teman teman begini kan kita loading terus login dulu ya kan berapa langkah saja tadi ya teman teman kita tunggu dulu ya ini masih login kita tunggu ini untuk melihat jam tayang ya nanti kita bedakan mudah mana yang dulu dengan yang sekarang ya terus ini ini untuk melihat jam tayang ya teman teman ya baru kita klik tanda dolar ya kan ya ini baru ada ini ada bond dolar nya ya dan anu monetisasi nya baru kelihatan ini kan kalau yang pemula kan gak bisa ini kadang-kadang ya ribet agak ribet ya teman teman ya kalau yang pemula kadang masih bingung untuk melihat jam tayang dan perkembangan subscriber kita ya teman teman sekarang ini kita dipermudah oleh youtube ya teman teman caranya mudah sekali sekarang tuh ya ini bentar ini kembali kita kembali dulu kembali ke branda ya teman teman lalu kita menuju ke aplikasi pakai aplikasi gak pakai browser ya teman teman kalau yang belum download youtube studio bisa download di playstore ketik aja yt studio nanti akan keluar ya aplikasinya ya abisnya kayak gini nih yang ada tulisan youtube studio ini ya teman teman ini langsung aja ini ya kita klik ini untuk melihat jam tayang ya lebih mudah ya teman teman ya tuh kita scroll ke bawah lalu ada ini ada sebelah ini ada monetisasi ini kita lihat di sebelah kanan ya ada tanda dolar ada tulisan monetisasi ya teman teman lalu kita klik aja nih nah kita klik nah ini sudah keluar nih tuh ini untuk melihat jam tayang gampang sekali ini ada tulisan taruhan tutorial ayo berkembang bersama youtube ini kita difasilitasi oleh youtube dipermudah teman teman sekarang tuh kalau melihat monetisasi sumber lainnya ini tinggal klik tuh ada apanya tuh ya kita teman teman kita lihat sama-sama ya yang kita klik sumber lainnya nah ini ternyata kita diarahkan ke ini google ke support.gold.com ya teman teman oke kita kembali nah lalu kita pelajari ini ada dukungan kreator dapatkan dibukan melalui chat atau email ini monetisasi peroleh penghasilan dari iklan dan sumber lainnya ya ini nanti pelajari teman teman pelajari sendiri ya ini kalau diperpanjang nanti waktunya agak lama ya terus ini yang alat ini akses ke copyrik matul pelajari lebih lanjut nah ini saya juga belum paham nanti akan saya pelajari juga nah ini ini cara bergabung ini ada nih ini subscribe saya 1054 ya butuh 1000 subscriber nah ini jam tayang saya masih kurang ini masih kurang 60an sekitarnya nah ini loh ini ada tulisan tidak menerima teguran nah ini berarti tidak ada teguran saya ini terus ini sudah di checklist juga yang verifikasi dua langkahnya sudah checklist nah ini tinggal saya pendaftaran ini tapi jam tayang kurang 60 lagi ini teman-teman ya jadi untuk para pemula ini dimudahkan ya teman-teman gak usah ke browser lagi ya langsung ke ini langsung ke youtube studio ya ini sudah langsung bisa ini ya bisa langsung bisa melihat monetisasi tuh ya begini klik aja monetisasi begini ya saya ulangi lagi ini teman-teman ya yang mudah sekarang gak harus pakai browser sekarang ya teman-teman ya kemudian teman-teman ini untuk melihat perkembangan kita atau melihat channel kita ini ini ada penayang ini ya penayang ini harus di atas rata-rata ya ya ini saya kasih tahu juga ya terus rasio klik tayang dari tayangan nah ini ini kebetulan penyaksana menurun nih ya ini harus tanda panggungnya manu mengarah ke atas itu berarti video kita itu diterima oleh penonton disukai diterima dan disukai ya rata-rata durasi ini jangan sampai satu menit ya teman-teman kalau bisa itu tiga menit ke atas nah maksudnya apa itu berarti konten sampelan disukai oleh penonton kalau durasinya tiga menit ke atas itu kalau hanya satu menit durasi rata-rata ini ano standarnya pomnya 247 ya ini ya sampai 3.11 nah durasi sampelan yang di atas ini itu kalau cuma dua menit itu berarti video teman-teman tidak disukai ya ini bedar masukkan aja bagi teman-teman tetapi kalau standarnya 2,47 sampai 3,11 punya saya kan di atasnya ini di atas rata-rata 3 sampai 38 ya berarti ini kan Alhamdulillah berarti ya video saya berarti disukai oleh penonton durasinya agak lama biasanya nontonnya sampai kadang separuh lebih ini biasanya kalau nonton kadang ada ya full gitu loh teman-teman ya ini gitu ya teman-teman ini hanya seder sharing bagaimana melihat jam tayang di menu youtube studio yang baru ya ini gampang tidak susah bagi teman-teman semuanya ya youtube itu memudahkan memfasilitas memfasilitasi dari para kreator-kreator baru ya teman-teman ya oke begitu saja info dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati